Peralih informasi lainnya, pemirsa pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring lapangan ke Cisum Dawu Tunnel Project Semedang, Jawa Barat. Monitoring lapangan tersebut untuk melihat perkembangan pembangunan terowongan tol Cisum Dawu yang rencaranya akan digunakan untuk arus pudik dan arus balik 2019 sepanjang 5,5 km khusus untuk kendaraan ringan. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring lapangan ke Cisum Dawu Tunnel Project di Semedang, Jawa Barat. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan terowongan Cisum Dawu yang rencaranya akan digunakan pada arus pudik dan balik lebaran 2019 sepanjang 5,5 km khusus untuk kendaraan ringan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan mengatakan pihaknya pun menyambut baik terkait dengan rencana akan digunakannya jalur tol Cisum Dawu sebagai jalur pengurai kemajutan pada saat arus pudik dan balik lebaran 2019. Ali menampakkan meskipun tidak digunakan secara keseluruhan namun Ali berharap rencana tersebut dapat menjadi solusi terbaik untuk mengurai kepadatan kendaraan saat arus pudik yang kerap terjadi di jalur Sumedang. Untuk mudik lebaran, suatu hal yang tidak mungkin bisa digunakan secara seluruhan. Ini hanya untuk emergensi saja, karena kita lihat kondisi jalan juga belum sempurnya dan tidak mungkin kalau ini untuk kendaraan-kendaraan yang besar pasti kendaraan kecil. Masalahnya sekarang bakal terselesaikan nggak? Waktu tinggal berapa hari lagi. Kalau ini hanya untuk kelemparan yang macet, mungkin bisa. Tapi tujuannya kan hanya sampai mana? Sampai di sini Pak. Kan tidak tuntas. Ya, tidak tuntas. Ya, mudah-mudahan ini juga akan membantu mengurangi kemacetan saja. Pembangunan tol Cisumdau masih dilakukan hingga saat ini. Seksi 1 dan 2 yang dikerjakan oleh pemerintah pusat pun masih berlangsung. Seksi 1 dan 2 dari Akses Jelenyi hingga Sumedang dan ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2020 mendatang. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat menaporkan.